Jadi syaratnya wanita non muslimah itu harus baik dan berasal dari kolongan ahli kitab yang memeluh agama Yahudi dan Nasrani Tenang aja calonku itu agamanya Nasrani kok dia juga orangnya baik Tidak hanya itu, Madhab Imam Shafi'i juga menegaskan bahwa wanita non muslimah tersebut harus dari keturunan Bani Israel atau ahli kitab yang masih asli Kenapa begitu? Karena mereka lah yang ketika masuk agama Yahudi dan Nasrani kitabnya masih asli Jadi konsep ketuhanannya masih sama dengan kita Wah kalau itu jelas mustahil dong, mana bisa mencari status alih kitab asli atau keturunan Bani Israel di zaman ini, apalagi di Indonesia Yaudah kalau begitu kesimpulannya apa? Batal nikah, cakep Tapi kalau misal gak mengikuti Madhab Imam Shafi'i kan berarti masih halal Meski wanita itu bukan ahli kitab asli atau bukan keturunan Bani Israel Benar, tapi bukan berarti yang halal itu harus